Lota Orang tidak bisa menyalahkan Leon dan teman-temannya karena begitu tergoda oleh Lota. Di ibu kota, dengan status sosial mereka, mereka hanya mampu membeli pelacur kelas bawah dan belum pernah melihat kecantikan Eropa yang begitu berkelas sebelumnya. Dan Lota memang kecantikan terbaik di semua negara. Dia sempurna dalam hal wajah, sosok dan pembawaan. Bahkan, Yamamoto Kazuo juga tergoda oleh gadis ini. Dia tidak ingin membiarkannya pergi begitu saja. Yamamoto Kazuo berpikir sejenak sebelum berkata kepada Naga, Namamu Naga kan? Maaf, Tuan Naga, Lord Miyamoto kita yang agung sangat menyukai wanita cantik. Istrinya adalah kecantikan nomor satu di Jepang. Oleh karena itu, saya harus membawa wanita ini kembali ke Jepang dan menawarkannya kepada Tuan Miyamoto. Naga merasa sangat bertentangan. Dia rela pergi ke Jepang dengan orang ini karena dia bisa mengumpulkan informasi di sana. Jika dia beruntung, dia bahkan bisa disuntik dengan serum dan menjadi manusia yang luar biasa. Namun, jika Lota pergi ke Jepang, dia hanya bisa menderita di tangan laki-laki. Tidak mudah bagi Jordan untuk menyelamatkan Lota dari Swiss. Meskipun Lota bukan wanita Jordan, Dragon tahu bahwa dia menyukainya. Dia tahu bahwa Jordan adalah pria yang mudah tergerak oleh wanita. Mungkin setelah beberapa waktu, hubungan mereka akan membaik dan mereka akan menjadi pasangan. Karena itu, Dragon tidak mau membiarkan wanita masa depan tuannya jatuh ke tangan pria lain. Namun, Dragon tidak bisa memikirkan alasan bagus untuk menghentikan mereka. Pada saat ini, pria bertato tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia meneteskan air liur pada Lota yang diikat. Lord Yamamoto, mengapa Anda tidak menikmatinya dulu? Kami akan kembali setelah Anda selesai? Petik 2 Yamamoto Kazuo sangat marah dan menamparkan pria bertato itu di tempat. Memukul Pria bertato itu memuntahkan seteguk darah. Jika Yamamoto Kazuo tidak mengendalikan kekuatannya, pria bertato itu akan pingsan. Bodoh! Yamamoto Kazuo memarahi pria bertato itu. Omong kosong apa yang kamu semburkan, wanita cantik dan mulia ini didedikasikan untuk Tuhan kita Miyamoto. Bagaimana kita bisa menikmatinya dulu? Petik 2 Pria bertato itu kesakitan. Dia berpikir dalam hati, sialan, kamu orang Jepang munafik. Anda jelas menyukai wanita ini juga, tetapi Anda tidak berani mengakuinya. Pria bertato itu sangat pintar. Mereka semua laki-laki. Dia bisa melihat sekilas bahwa Yamamoto Kazuo ini juga memiliki desain pada lota. Namun, dia tidak bisa mengungkapkannya di depan semua orang. Ini karena di Jepang dan di dalam keluarga Miyamoto, adalah kejahatan serius bagi bawahan untuk mengingini barang milik majikan mereka, termasuk wanita. Jika hanya Leon dan teman-temannya di tempat kejadian, itu akan tetap aman. Mereka tidak akan pergi ke Jepang dan tidak akan bertemu dengan Lord Miyamoto. Tapi Naga hadir, dia kemungkinan akan menjadi favorit masa depan Lord Miyamoto? Bagaimana jika Dragon mendapatkan bantuan Lord Miyamoto di masa depan dan menceritakan kisah tentang Yamamoto Kazuo? Pria bertato itu mengerti mengapa Yamamoto Kazuo menamparnya meskipun keinginannya untuk lota terlihat jelas. Dia punya ide. Tuan Yamamoto, apakah Tuan Miyamoto suka berenang? Yamamoto Kazuo berkata dengan marah, Bestor, Anda hanya seorang bawahan. Apa yang memberimu hak untuk bertanya tentang gaya hidup Tuanmu? Petik 2 Pria bertato itu buru-buru berkata, Tuan Yamamoto, harap tenang. Yang saya maksud adalah, jika Lord Miyamoto suka berenang, maka sebaiknya kita mengajari wanita ini cara berenang. Jika wanita ini tidak tahu cara berenang, maka dia tidak akan bisa menghibur Tuan Miyamoto, kan? Yamamoto Kazuo merasa aneh, ajari dia berenang. Yamamoto Kazuo menyadari bahwa jika mereka akan berenang, mereka pasti harus berganti pakaian renang. Jika dia memakai baju renang, Yamamoto Kazuo melihat ke arah Lota yang montok dan langsung menjadi bersemangat. Lota memiliki sosok yang baik. Jika dia mengenakan baju renang, itu akan menjadi pemandangan yang bagus. Yamamoto Kazuo segera mengerti apa maksud dari pria bertato itu. Karena Lota didedikasikan untuk Lord Miyamoto, sebagai bawahannya, dia tidak bisa menyentuhnya. Tapi dia masih bisa berpesta dengannya dengan matanya, kan? Yamamoto Kazuo segera berkata, olahraga favorit Lord Miyamoto adalah berenang. Persyaratannya untuk wanitanya adalah mereka harus tahu cara berenang. Petik 2 Melihat Yamamoto Kazuo mengerti apa yang dia maksud, pria bertato itu dengan cepat menambahkan. Oh, kalau begitu, kita harus bekerja keras. Sebelum mengirim wanita ini ke Jepang, kita harus mengajarinya di kolam renang hotel. Itu benar, itu benar. Ajari dia cara berenang. Ajari dia langkah demi langkah. Hahaha, yang lain juga menjadi bersemangat. Pada saat ini, Lota merasakan niat buruk mereka dan buru-buru berkata, aku bisa berenang. Saya tahu semua pukulannya. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku. Leon berdiri dan tertawa. Oh, apakah Anda baik dalam hal itu? Ganti baju renang dan berenang bolak-balik di kolam. Buktikan kepada kami bahwa Anda tahu semua pukulan. Hahaha. Lota merasa kalah, tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak bisa melarikan diri. Dia harus mengenakan baju renang dan menerima mata mereka yang berkeliaran. Akan baik-baik saja jika dia mengenakan baju renang dan mereka hanya melongo melihatnya. Apa yang dia takutkan adalah begitu dia mengungkapkan sosoknya yang mengesankan, pria-pria ini tidak akan bisa menolak untuk mengambil keuntungan darinya. Yamamoto Kazuo menginstruksikan, panggil petugas untuk menyiapkan baju renang wanita. Pria bertato itu melangkah maju dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Bagaimana petugas itu tahu apa yang harus dipilih? Saya pribadi akan mendapatkan baju renang wanita ini. Aku pasti akan menemukan sesuatu yang indah. Hahaha. Yamamoto Kazuo tersenyum jahat. Kalau begitu jangan tunda. Ayo bersiap-siap dan pergi ke kolam renang. Saya mendengar bahwa kolam renang di hotel ini sangat mewah. Saya selalu ingin melihat-lihat. Dengan itu, mereka akan membawa Lota pergi. Tunggu. Naga tiba-tiba angkat bicara. Yamamoto Kazuo tampak tidak senang. Ten, Naga, saya menyarankan Anda untuk tidak membuang-buang nafas. Anda adalah tawanan saya sekarang. Anda tidak punya hak untuk meminta saya melakukan apapun. Petik 2. Tidak mungkin aku akan membiarkan gadis ini pergi? Dragon tahu bahwa orang-orang ini bernafsu mengejarnya. Tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak berguna. Dia berkata, baiklah, kamu bisa membawanya berenang, tetapi sebelum kamu pergi, bisakah kamu melepaskan borgolku? Jika kamu memborgolku seperti ini, aku tidak akan bisa pergi ke toilet. Leon berkata dengan hati-hati, kita tidak bisa melepaskan borgolnya. Bagaimana jika dia kabur? Yamamoto Kazuo berpikir sejenak dan berkata, aku akan melepas borgol di tanganmu. Anda bisa melakukannya di tempat. Aku tidak akan keberatan dengan baunya. Dengan itu, Yamamoto Kazuo melepaskan borgol dari tangan Dragon. Namun, pergelangan kaki Dragon masih di borgol dan dia tidak bisa bergerak dari tempatnya. Aku harus mencarinya untuk telepon. Akan merepotkan jika dia memanggil seseorang. Leon berinisiatif untuk mencari seluruh tubuh Dragon, tetapi mereka tidak menemukan telepon di tubuhnya. Tapi Dragon memang memiliki telepon di tangannya. Itu hanya seukuran sepotong coklat. Itu adalah iPhone 18 yang hanya dimiliki oleh 8 keluarga besar. Leon tidak mengenalinya. Kau tidak membawa ponselmu? Leon menatap naga dengan curiga. Di zaman sekarang ini, ponsel adalah barang yang harus dimiliki saat berpergian. Anda bisa lupa membawa apa saja? Kecuali ponsel Anda. Dragon menjawab dengan tenang, ketika saya terlempar dari bas ke truk pikap, telepon saya jatuh dari tubuh saya. Eh. Leon dan Yamamoto Kazuo sedikit malu. Bagaimanapun, Dragon mungkin menjadi favorit Lord Miyamoto di masa depan. Dan Yamamoto Kazuo cukup kasar ketika dia melempar naga. Hahaha, itu hanya telepon. Ketika kita kembali ke Jepang, saya akan meminta Lord Miyamoto untuk memberi Anda satu lagi. Hahaha. Orang-orang itu tertawa dan pergi tanpa khawatir. Lota menolak untuk pergi. Dia menolak untuk memakai baju renang. Dia menolak untuk mengenakan pakaian terbuka di depan pria-pria bejat ini. Naga. Lota menatap naga dengan memohon. Naga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk pada Lota, seolah mengatakan padanya bahwa dia akan baik-baik saja bahkan jika dia pergi ke kolam renang. Lota mengerti petunjuk naga. Meskipun mereka baru saja bertemu, dia mempercayai orang-orang Jordan. Karena itu, Lota pergi bersama mereka. Saat mereka berjalan keluar dari kamar hotel, Dragon segera mengeluarkan benda seperti coklat dari sakunya. Setelah menyalakannya, dia mengeluarkan layar kecil di depannya. Proyeksi holografik segera muncul. Video naga bernama Jordan. Sementara itu, Jordan sudah mendengar tentang apa yang terjadi di bus. Naga, apa kabar? Kakimu terluka? Melalui video call, Jordan bisa melihat Dragon terikat di kursi, tidak bisa bergerak. Naga berkata, Tuan, saya baik-baik saja. Jordan berkata dengan serius, kirimkan lokasimu segera. Dalam beberapa saat, Jordan menerima lokasi Dragon. Itu adalah Hotel Bintang 5 yang disebut Watergate Hotel tidak jauh. Jordan ada di dalam mobil sekarang. Dia menginstruksikan Harry, berkendara ke Watergate Hotel secepat mungkin. Ya, Jordan iya. Harry sangat akrab dengan kondisi lalu lintas di ibu kota. Selain itu, keterampilan mengemudinya sangat bagus. Dengan dia sebagai pengemudi, perjalanan bisa dipersingkat setidaknya 10 menit. Jordan terus melakukan panggilan video dengan Dragon. Naga, tahanlah sebentar lagi. Saya akan membawa orang untuk menyelamatkan Anda segera. Di mana Lota? Dragon berkata, Tuan, setelah Anda tiba di hotel, langsung pergi ke kolam renang di lantai atas hotel. Lota dibawa ke sana oleh Yamamoto Kazuo dan beberapa huligan dari ibu kota. Setelah menyimpan Lota, Anda bisa pergi. Jangan khawatir tentang saya. Juga, jangan bunuh orang Jepang bernama Yamamoto Kazuo itu. Jordan tidak mengerti. Mengapa? Dragon berkata, Yamamoto Kazuo adalah bawahan dari keluarga Miyamoto. Bukankah kamu sudah menyelidiki rahasia keluarga Miyamoto? Anda sudah tahu bahwa mereka diam-diam merekrut orang. Mereka merekrut pejuang yang kuat. Itu karena mereka mengembangkan obat yang dapat memperkuat fisik seseorang. Setelah memakannya, kekuatan dan pertahanan seseorang akan sangat meningkat. Realisasi muncul di Jordania. Tidak heran kamu kalah dari orang Jepang itu. Saya pikir dia benar-benar kuat. Ternyata dia mengandalkan obat khusus. Tampaknya keluarga Miyamoto telah meningkatkan batas tubuh manusia selama beberapa dekade terakhir. Mereka sangat suka berkelahi. Jordan tiba-tiba teringat bahwa pertama kali dia bermain game virtual, dia bertemu dengan seorang pria dari keluarga Miyamoto. Mereka sempat bertengkar dan bahkan berkelahi di dalam game. Dalam permainan, Jordan yang memiliki pengalaman dan keterampilan tempur yang lebih baik, secara alami lebih baik. Dia memukuli pria Miyamoto. Namun, pria Miyamoto itu marah karena kalah. Dia bahkan mengatakan bahwa jika itu kenyataan, dia akan mengalahkan Jordan. Saat itu, Jordan sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia berpikir bahwa lelaki Miyamoto hanya menjadi pecundang dan membual. Namun, dengan informasi baru ini. Sialan, tidak heran pria Miyamoto begitu sombong. Ternyata dia menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan dirinya. Jika aku melawannya secara langsung, aku pasti bukan lawannya. Jordan lebih lemah dari Dragon. Dan jika Dragon kalah dari bawahan keluarga Miyamoto, Jordan mungkin tidak akan bisa mengalahkan pria Miyamoto di kehidupan nyata. Dalam sebulan atau lebih, itu akan menjadi pertemuan yang hebat. Pertemuan besar tahunan tahun ini akan menyangkut kelangsungan hidup keluarga Steel. Jordan baru mengetahui rahasia delapan keluarga besar tahun ini. Dia harus menghadiri pertemuan besar tahun ini. Dan lelaki Miyamoto itu mungkin juga pergi. Bagaimana jika pihak lain ingin bertarung satu lawan satu ketika mereka bertemu? Jordan merasa sedikit cemas. Jordan buru-buru bertanya pada Dragon, apakah obat itu sekuat itu? Berapa banyak kekuatan saya akan meningkat setelah mengambilnya? Dragon memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, peningkatannya akan berbeda sesuai dengan seberapa kuat tubuh asli orang tersebut. Namun, obat ini memiliki batas waktu. Ini akan kehilangan efeknya setelah beberapa waktu. Namun, saya mendengar bahwa keluarga Miyamoto baru-baru ini mengembangkan serum yang disebut Mirakuru. Setelah serum ini disuntikkan ke tubuh seseorang, kekuatannya akan meningkat secara permanen. Dan bukan hanya kekuatan dan pertahanan. Dia tidak akan lagi menjadi orang biasa dalam semua aspek. Saya baru saja mendengar dari Yamamoto Kazuo bahwa setelah disuntik dengan serum, kemampuan seksual seorang pria akan sangat hebat sehingga para wanitanya tidak akan pernah menginginkan pria lain. Mirakuru? Seru Jordan? Salvatore bertanya, Tuan, Jordania, apa? Anda mengenali nama ini? Untuk apa ini? Bagaimana itu bisa membuat seorang wanita tidak menginginkan pria lain? Salvatore juga sangat tertarik dengan serum ini, terutama bagian kecakapan seksual. Pria seperti dia semua memiliki mentalitas gangster. Mereka miskin, jelek dan berpendidikan rendah. Mereka tidak pernah beruntung dengan wanita cantik. Akibatnya, mereka selalu bermimpi menculik pacar atau istri cantik orang lain untuk diri mereka sendiri. Namun pada kenyataannya, bahkan jika mereka berhasil menculik wanita seperti itu, tidak mungkin membuat wanita itu jatuh cinta pada mereka. Jika serum Mirakuru bisa membuat wanita mengidamkan pria, itu akan menjadi godaan besar bagi pria manapun. Jordan sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Mirakuru sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris, miracle. Orang Jepang suka memodifikasi kata-kata bahasa Inggris menjadi bentuk yang lebih Jepang. Nama ini pertama kali muncul selama Perang Dunia II. Pada saat itu, orang Jepang secara diam-diam sedang meneliti obat yang dapat sangat meningkatkan kebugaran fisik seseorang. Saya tidak menyadari mereka masih belum menyerah pada rencana ini. Sekarang Jordan menyadari betapa menakutkannya orang Jepang. Dengan bantuan dewa, keluarga Miyamoto sangat mungkin berhasil mengembangkan serum yang menantang surga ini. Begitu itu terjadi, bahkan ahli tempur top seperti Jordan dan Dragon tidak akan mampu mengalahkan orang biasa yang telah disuntik dengan serum. Dragon berkata, saya mendengar dari Yamamoto bahwa, Mirakuru, mereka belum dikembangkan secara resmi. Ini memiliki efek samping pada tubuh manusia. Tampaknya teknologi mereka belum mencapai kesempurnaan. Jordan tersenyum. Meskipun dia tidak tahu apa rencana keluarga Miyamoto, dia tahu mengapa mereka belum berhasil. Karena dewa sudah mati. Jika dewa masih hidup, mereka bisa mengandalkan pandangan ke depannya untuk menyelesaikan rintangan mereka. Namun, dewa sudah mati dan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu tahun atau lebih. Naga melanjutkan. Saya tahu bahwa hal ini akan berdampak besar pada keluarga Steel. Kebetulan mereka ingin menangkapku dan menawarkanku ke keluarga Miyamoto. Oleh karena itu, saya berencana untuk mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri dan mengikuti mereka ke Jepang. Kalau begitu, aku akan mengambil kesempatan untuk merebut obat spesial dan serum Mirakuru mereka. Jordan mengangguk. Betul sekali. Hal ini sangat penting bagi keluarga kami. Baiklah, saya akan membiarkan Anda pergi ke Jepang, tetapi Anda harus berhati-hati. Juga, serum Mirakuru tidak mungkin selesai dalam waktu dekat. Jika mereka ingin menyuntikkannya ke tubuh Anda, Anda tidak boleh setuju. Jika tidak, Anda akan berakhir sebagai subjek eksperimen mereka. Petik 2. Naga mengangguk. Terima kasih atas perhatian Anda, Guru. Aku akan berhati-hati. Salvatore juga mendorong Dragon. Naga, kamu benar-benar yang terbaik. Anda bahkan pergi ke Jepang untuk menjadi mata-mata. Jika mereka berhasil mengembangkan Mirakuru, Anda harus membawa lebih banyak lagi. Paling tidak, kamu harus membawa kembali cukup untuk Kutim. Tim juga sangat terpesona dengan serum ini. Dia berkata, Itu benar, Naga. Saya ingin menjadi seperti Anda dan melawan 10 orang sendirian. Dengan cara ini, saya bisa melindungi Tuan Jordan dengan lebih baik. Naga tersenyum. Tidak masalah. Saat mereka mengobrol, Harry melaju semakin dekat ke tujuan mereka. 25 menit kemudian. The Watergate Hotel, kolam renang lantai atas. Itu adalah kolam tanpa batas di lantai paling atas dan berukuran lebih dari 400 meter persegi. Pemandangan dari atas sangat indah. Ini juga merupakan kolam hotel yang agak populer di ibu kota. Ahli waris generasi kedua yang kaya sering datang. Orang bisa berenang di sini bahkan jika mereka tidak menginap di hotel. Namun, mereka harus mengajukan permohonan kartu anggota tahunan. Biaya keanggotaan tahunan sangat mahal yaitu 20 ribu dolar. Saat ini, ada sekitar 20 pria dan 10 wanita di kolam renang. Awalnya, semua orang berenang, beristirahat di jacuzzi, atau mengagumi pemandangan dengan minuman di tangan. Tapi begitu lota tiba, dia langsung menarik perhatian semua orang. Ya Tuhan, apa yang keren? Betik 2 F asteris ceka Dewi Dewi mutlak Ya Tuhan, dengan sosok itu, aku akan mimisan. Ya Tuhan, cepat ambil fotonya dengan ponselmu. Lota mengenakan baju renang kuning yang terbuka. Dia sudah secantik aktris Hollywood. Sekarang, sosok baiknya dipajang. Tidak ada orang yang bisa tetap tenang. Bahkan Yamamoto Kazuo dan gengnya semua tercengang. Ya Tuhan, aku tidak percaya gadis ini bahkan belum berusia 18 tahun. Yamamoto Kazuo tidak lagi memiliki aura dominan sebelumnya. Berdiri di depan lota, dia seperti seorang fanboy. Lota adalah gadis yang sangat pemalu. Dia tidak suka perhatian itu. Diubah menjadi pakaian renang, dia sangat marah dan dia berkata dengan marah kepada Yamamoto Kazuo dan gengnya, Aku akan turun dan berenang untukmu sekarang. Jika saya membuktikan bahwa saya bisa berenang, Anda harus melepaskan saya. Dengan itu, lota melompat ke kolam renang dengan satu lompatan yang indah. Seketika, semua pria yang hadir bersorak. Kemudian, dengan level perenang profesional, lota berenang di kolam menggunakan berbagai pukulan. Semua orang di kerumunan menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengawasinya berenang. Ah, saya mencintainya. Dia sangat cantik dan memiliki sosok yang baik. Dia benar-benar bisa berenang dengan sangat baik. Saya ingin dia menjadi pelatih renang saya. Ya Tuhan, pria seperti apa yang pantas untuknya? Siapa yang bisa membantu saya mencari tahu apa hukuman penjara untuk pemerkosaan? Aku harus memilikinya. Saya tidak keberatan masuk penjara. Persona lota tidak ada bandingannya dengan wanita-wanita lain di kolam renang. Semua wanita lain memucat dibandingkan dengan dia. Lota berenang bola balik sebelum akhirnya berhenti di depan Yamamoto Kazuo dan kawanannya. Dia berkata, Dengar, saya bisa berenang, dan saya sangat pandai dalam hal itu. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya. Bisakah saya pergi sekarang? Dengan itu, lota ingin meninggalkan kolam. Namun, pria bertato itu menghentikannya. Pria bertato itu sangat dekat dengan lota dan dia memiliki pandangan yang baik tentang sosoknya. Dia sangat bersemangat dan tersenyum jahat. Kecantikan, kamu tidak pandai berenang. Sekarang, kami ingin menguji kemampuan menyelam Anda. Menyelam? Lota merasa bahwa mereka tidak baik. Pria bertato itu tersenyum jahat. Tuan Yamamoto, mengapa tidak bersaing dengan wanita ini? Lihat siapa yang bisa menahan napas lebih lama di bawah air? Leon terkekeh. Betul sekali. Ajari dia di bawah air? Hahaha. Petik 2. Mengetahui ada yang tidak beres, lota berjuang. Tidak, aku tidak ingin menyelam. Namun, bagaimana mungkin gadis lemah seperti dia menolak pria-pria ini? Leon sama sekali tidak mengasihaninya. Dia menekan kepalanya ke dalam air. Pegang tangannya. Dua pria lainnya meraih lengan lota. Sama seperti itu, lota dipaksa di bawah air dengan tangan terangkat. Leon tersenyum jahat. Tolong ajari dia dengan baik, Tuan Yamamoto. Yamamoto Kazuo sangat bersemangat. Bagus, bagus, bagus. Hahaha, jika ada manfaat di masa depan, aku pasti tidak akan melupakanmu. Dengan itu, Yamamoto Kazuo melompat ke dalam kolam. Lota berada di bawah belas kasihan orang-orang itu. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia melihat Yamamoto Kazuo mengulurkan tangan jahatnya ke arahnya. Air mata lota bercampur dengan air di kolam. Saat ini, bang. Seseorang dengan cepat berenang dari sisi lain dan menendang kepala Yamamoto Kazuo. Ah, idiot. Siapa yang mengganggu ku? Yamamoto Kazuo sangat marah. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu takut pada siapapun. Jika ada yang berani memprovokasi dia, dia akan memberi mereka pelajaran dengan tinjunya. Yordania. Ya, ketika Lota melihat Yamamoto Kazuo mengulurkan tangan padanya, dia menutup matanya, tidak ingin menyaksikan tindakannya. Tetapi ketika dia mendengar tangisan Yamamoto Kazuo, dia membuka matanya lagi dan melihat Jordan. Itu Yordania lagi. Dia datang untuk menyelamatkan Lota lagi. Dia sekali lagi tepat pada waktunya. Ya Tuhan, dia adalah malaikat pelindungku. Lota menangis air mata kebahagiaan. Sementara itu, pria dari segala arah datang dan menendang wajah Yamamoto Kazuo. Bodoh, kaki siapa yang bau itu? Bahkan ada kotoran di atasnya?